Pembersa malam Natal kali ini, warga di Sumarang Jawa Tengah sangat menantikan ke Syahduan beribadah di Gereja Katedral. Jurnalis MGN Reda Pulpi bergabung langsung dari Sumarang untuk informasi selengkapnya. Reda, bisa Anda ceritakan bagaimana jalannya ibadah malam Natal di sana? Iya, Sylvia, meskipun hujan deras mengguyur kota Sumarang, tapi tampaknya tidak menurutkan atusiasme umat Gereja Katedral Semarang untuk mengikuti bisa malam Natal secara langsung. Karena pada tahun kemarin ini masih dibatasi, namun pada tahun ini sudah 100%. Tadi setidaknya ada 5.000 umat yang mengikuti bisa Natal pertama di Gereja Katedral Semarang, kemudian nanti pada pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat nanti akan dilaksanakan bisa kedua. Bisa pertama ini masih berlangsung pemirsa, dipimpin oleh Romo Herman Yosef yang merupakan Romo Paroki Katedral Semarang. Tadi Romo Herman juga menyampaikan sejumlah pesan kepada umat yang datang untuk menjalankan pesan-pesan Natal. Salah satunya adalah tetap berbagi dengan sesama dan juga menghayati apa pesan Natal dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Kemudian selain itu nanti pada pukul 20 lebih 30 menit akan dilaksanakan bisa yang kedua. Ini pada hari ini atau malam hari ini Katedral ini menjalankan ada dua bisa, kemudian juga melakukan secara daring. Sehingga bagi umat yang tidak bisa mengikuti secara offline atau secara langsung nanti dapat mengikuti secara daring. Nah Zylvia selain itu untuk pengamanan sendiri, disini sudah ada pos pengamanan yang berdiri sejak tanggal 23 Desember lalu. Kemudian ada setidaknya 25 personil TNI dan Polri yang bertugas untuk mengamankan keamanan di Gereja Katedral Semarang. Mengingat Gereja Katedral Semarang ini terletak di tengah kota, ada di dekat Tugu Muda. Sehingga ini merupakan titik-titik rawan kemacetan. Tadi berdasarkan pengamatan kami memang sempat beberapa kali untuk jalan di depan Gereja Katedral ini sempat tersendat. Namun dari pihak kepolisian langsung turun tangan untuk mengurai kemacetan sehingga saat ini berdasarkan pantauan kami sudah ramai lancar. Nanti untuk pengamanan juga akan terus dilakukan terutama saat ibadah pertama ini usai dan nanti jelang ibadah kedua untuk menghindari terjadinya kemacetan. Kemudian untuk Misa Natal kali ini memang berbeda dengan tahun lalu di mana tahun ini sudah 100% kemudian sudah tidak ada jaga jarak meskipun protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Antara lain tadi sore ketika umat datang ini dicek barang bawaan kemudian dicek suhu tubuh diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu serta harus menggunakan masker selama Misa Ekaristi malam perayaan Natal ini berlangsung ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 usai Misa Natal. Dan esok hari Zylvia juga akan dilakukan sejumlah Misa Natal pada tanggal 25 Desember. Ada lima Misa Natal termasuk Misa Natal khusus Adiyuswo atau Lansia. Nah memang dilakukan beberapa kali Misa Natal tidak hanya satu kali ini bertujuan untuk dapat menampung seluruh umat yang memang pada tahun ini sangat antusiasmenya tinggi untuk mengikuti Misa Natal secara langsung di dalam gereja. Dan untuk menghindari terjadinya penumpukan umat juga bahkan berdasarkan pantauan kami meskipun sudah disediakan sekitar 5.000 hingga 6.000 tempat duduk baik di dalam gereja maupun di luar gereja masih ada sejumlah umat yang tidak kebagian tempat duduk dan harus mengikuti secara daring. Sehingga ini membuktikan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti Misa Malam Natal secara langsung di gereja setelah dua tahun kemarin tidak dapat mengikuti secara langsung atau dibatasi. Zilvia Baik terima kasih Rekan Reda Pulpi atas laporan Anda.